Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya apib dari AKH channel di video kali ini saya akan berbagi sharing buat sahabat semua masih seputar bonsai sahabat ya Nah di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari loa sahabat ya Nah ini boleh dilihat sekarang pertumbuhannya sudah mulai bagus sahabat ya Nah di video kali ini saya akan sharing sharing akan memprogram dari bahan bonsai loa ini sahabat ya akan saya ganti pot ini kan baru polybag sahabat ya penanaman sementara hasil setekan saya tanam di polybag ini pertumbuhannya sudah mulai bagus nah disini saya akan memindahkan ke pot plastik ini sahabat ya bekas air mineral ini saya gunakan buat nanti mengoptimalkan pertumbuhan dari bahan bonsai loa ini sahabat bahan bonsai loa ini dari hasil stek sahabat ya ada di video-video sebelumnya saya udah sharing yang empat lagi udah saya sharing juga tahap gerak dasarnya terus teknik pergantian media sahabat yang ini untuk satu batang ini akan saya pindahkan terus nanti akan saya konsep pecah batang sahabat ya akan saya langsung pecah batang nah ini boleh dilihat dari cabang kiri dan kanannya ini sudah tersedia sahabat ya di sini saya tidak akan mengotak atik dari dahan yang ini semua kiri kanan ini sahabat ya di sini saya piur hanya mengganti media terus pindah pot dari polybag ini nanti sekalian akan saya pecah batang sahabat ya biar nanti dari bahan bonsai loa ini karakter bonggolnya itu sempurna sahabat ya baik batang terus akar disini saya akan membongkarnya dulu nanti sekalian akan saya cuci dari akar bahan bonsai loa ini sahabat ya langsung akan saya pecah batang sahabat nah disini saya akan menseleksi akar-akar kecil ini sahabat ya nah ini boleh dilihat sekali saya gunting dari akar-akar yang tumbuh di atas sahabat ya akan saya kurangin sedikit-sedikit biar nanti terprogram dengan baik sahabat ya ini adalah langkah awal kita mencetak bahan bonsai juara sahabat ya mudah-mudahan kedepannya nanti tumbuh bagus sesuai dengan apa yang kita harapkan sahabat ya ini saya menyisakan 12345 akar sahabatnya ini akar dominannya ada dua ada tiga ini sahabatnya ini akar dominannya ada tiga sahabat yang ini boleh dilihat terakarannya kalau untuk tampak depannya nanti saya akan menggunakan seperti ini sahabatnya paling juga nanti akan membesarkan dari apa dari akar yang depan ini sahabatnya kalau yang ini udah bagus udah sempurna kiri-kanan karena ini dahannya kiri sama kanan sahabatnya pasti ini akar dominannya itu yang besar pasti antara kiri sama kanan sahabatnya boleh dilihat ini perakarannya sudah sempurna nah disini saya akan melakukan pecah batang sahabatnya disini akan saya lakukan Hai kalau bahan bonsai loa walaupun tanpa tanah juga kita cabut Insya Allah hidup sahabatnya karena ini juga disetek dia masih tetap hidup sahabatnya bagus tubuhannya seperti ini yang disini kita belah sahabatnya kita belah usahakan kalau misalkan membelah yang pertama itu agak besar sahabatnya agak panjang terus yang keduanya ini agak pendek sedikit sahabatnya seperti ini biar nanti dari pecahan-pecahan ini akar itu ada sahabatnya hati-hati menggunakan pisau sahabatnya karena ini pisau tajam seperti ini sahabatnya udah saya lakukan pecah empat dulu untuk sementara nanti setelah pulih terus kambiumnya menyatu kita progres lagi pecahannya sahabatnya tinggal kita kasih penghalang penghalang sahabat seperti ini terus yang ini juga sama seperti ini sahabat ya Nah ini udah saya lakukan pecahannya nanti tampak depannya akan saya gunakan seperti ini sahabatnya nah ini dari akarnya nanti dari sini kita bisa pecah lagi kalau ini akarnya membesar kita nanti bisa bagi dua sahabatnya kita pecah lagi di sini terus yang ini juga sama kita pecah lagi tapi nunggu nanti pembesaran supaya maksimal dulu aja sahabatnya setelah kita lakukan pecah batang ini pasti tingkat kesetresannya itu sangat tinggi sahabatnya seperti ini nanti tampak depannya ini untuk tangan yang pertama nanti ini untuk alur mahkota sahabatnya tapi tidak akan saya petak atik dari cabang yang kiri sama kanan ini sahabatnya nunggu pembesaran akar ini pulih seiring dengan kambium ini menyatu nanti akan saya progres ke tahap gerak dasar sahabatnya sekarang tinggal kita langsung penanaman sahabatnya ini media tanamnya seperti biasa sahabatnya media tanam yang udah suka saya share ke sahabat dari mulai pupuk kandang pupuk kompos terus sekam terus tanah pasir sahabatnya ini adalah media tanam yang selalu saya gunakan sahabatnya ini sahabatnya media tanamnya sudah saya kasih dari apa dari pot bekas air mineral ini sahabatnya setengahnya dari sini saya akan menggunakan tatakan ini sahabatnya kuat buat akar supaya nanti piling sahabatnya seperti ini seperti ini kita lakukan ini adalah program membuat bonsai juara sahabatnya nanti akarnya boleh dicek lah nanti setelah ini hidup mudah-mudahan hidup akan saya program lagi ini tahapan-tahapannya nanti akan saya terus share ke sahabat biar perkembangan dari bahan bonsai loa ini sahabat di luar sana tahu sahabatnya ini udah saya udah saya atur akar-akarnya ini saya menyisahkan tadi 123455 akar sahabatnya hampir di tiap belahannya ini ada boleh dilihat sama sahabat ini di tiap belahannya ini ada sahabatnya nah ini boleh dilihat udah saya belah pecah empat tinggal kita lakukan penanaman sahabatnya seperti ini udah ditata terus udah dikasih tatakan juga sahabatnya biar nanti akarnya sempurna sahabatnya nah ini boleh dilihat ini perakarannya terus pecahannya ini sahabatnya tinggal kita langsung lakukan penanaman sahabatnya kalau untuk bahan bonsai loa saya yakin hidup hidupnya itu gampang sahabatnya ini juga saya stake dari kelima-limanya hidup semua sahabatnya boleh dicek lah di video-video akh channel disitu ada saya mensetek dari bahan bonsai loa itu ada lima sahabatnya ini yang terakhir saya program yang empat lagi udah saya share ke sahabat dari mulai tahapan gerak dasar terus pemindahan pot sahabatnya dari polybag ke pot plastik ini sahabatnya udah saya share ini yang terakhir sahabatnya bahan bonsai loa yang terakhir yang saya program hasil dari stake sahabatnya cukup mudah sahabatnya tinggal kita lakukan seperti ini tunggu beberapa bulan kita cek lagi kondisinya seperti apa sahabatnya ini pot sebesar gini maksimal sahabatnya cukuplah untuk untuk memprogram dari bahan bonsai sebesar jari ini sahabatnya batangnya cukup nanti juga ini akarnya pasti akan membengkak akan besar seiring dengan pertumbuhan dari batangnya sahabatnya nah ini udah saya lakukan pergantian media sahabatnya terus pemindahan pot dari polybag ke pot plastik ini sahabatnya ke pot plastik bekas air mineral ini udah saya lakukan terus pecah batang dari pecah empat sahabatnya ini udah saya lakukan ini boleh dilihat sahabatnya sekarang ini prospek kedepannya ini udah sempurna sahabatnya boleh dilihat pertumbuhannya walaupun tadi di polybag yang kecil ini pertumbuhannya subur sahabatnya menandakan media yang saya gunakan itu cocok dengan pertumbuhan dari bahan bonsai loa ini sahabatnya ini udah saya lakukan tahapan-tahap depannya tadi terus konsep gerak dasar kedepannya ini udah enak sahabatnya tinggal kita tinggal kita kasih gerak dasar ini udah terkonsep sahabatnya tinggal yang terpenting untuk saat ini setelah melakukan pemindahan pot terus pecah batang tunggu aja hidup dulu sahabat yang membesar perakarannya udah stabil dengan media tanam baru kita progres ke tahap gerak dasar sahabatnya sebelum mengakhiri video ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah di sini saya hanya sedikit sharing sahabatnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terus sedikit penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi bagi sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati